Insiden AS menimpa sejumlah pekerja proyek perluasan pembangunan gedung rumah sakit Islam Unisma Kota Malang. Pasalnya lift proyek yang mengangkut sebanyak 10 pekerja tiba-tiba saja terjatuh dari ketinggian 20 meter. Akibatnya 4 orang dilaporkan tewas. Persuai itu diketahui terjadi pada selasa 8 September sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Diduga tali seling putus sehingga membuat lift proyek tersebut jatuh. 4 orang dinyatakan tewas dan 6 lainnya mengalami luka berat. Kasat Resken Poresta Malang Kota AKP Azi Pratas Kuspitu mengatakan pihaknya akan mendalami kasus kejadian nahas tersebut. ASI menambahkan pihaknya meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi termasuk pengawas proyek bangunan. Belum diketahui apakah kejadian tersebut termasuk human error atau indikasi lain. Pesarkan informasi yang dihimpun, insiden ini seterjadi seusai istirahat makan siang. Para pekerja kemudian kembali bekerja dengan menaiki lift proyek menuju lantai 5. Namun nahas saat akan menuju lantai 5, tiba-tiba sling lift proyek terputus. Akibatnya lift langsung terjatuh ke tanah. Semuanya jumlahnya 10, 11, 11. Jadi yang masih di evakuasi itu ada 6, ada jendera luta buka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!